Selamat pagi, teman-teman. Selamat datang di acara Festival Demokrasi Ekonomi tahun 2021. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu ya, nunggu teman-teman yang lain juga bisa masuk. Selamat datang, teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih yang sudah datang tepat waktu. Agak terlambat sedikit. Kita tiga-empat menit. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Kita masih nunggu teman-teman yang ada di waiting room yang baru masuk satu persatu ya. Oke. Oke, sepertinya sudah mulai masuk nanti biar yang lain disuruh. Selamat pagi Mbak Gemala. Mbak Gemala Hatta, ada Pak Roby Tulus, senior-senior. Selamat malam di sana, Mas. Ah, iya, selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi di sana. Ya, selamat malam, Pak Roby. Mari saya mulai acaranya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Bimbaludika. Saya salah satu co-founder dari Gapatma, yang hari ini akan menjadi MC, namun nanti akan juga bergantian dengan MC Nalubdika, yang juga salah satu co-founder Gapatma. Karena nanti kita selang-seling ada mengisi acara dan juga ada menjadi MC. Untuk yang pertama ini, izin saya akan menjadi MC terlebih dahulu untuk membuka, menyambut teman-teman yang sudah hadir. Selamat datang kepada para peserta FDE 2021, dan juga perwakilan lembaga, dan juga seluruh pengisi acara yang sudah hadir di Festival Demokrasi Ekonomi 2021, atau kami singkat FDE 2021. Sebuah festival FDE itu adalah sebuah festival online pertama bertema demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi, demokrasi ekonomi sendiri merupakan cita-cita yang sudah terpatri dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, ayat 4. Namun rasanya, walaupun sudah terpatri di Undang-Undang Dasar, demokrasi ekonomi belum menjadi wacana arus utama agenda ekonomi di Indonesia. Nah, oleh karena itu, di tahun ini diselenggarakan Festival Demokrasi Ekonomi 2021 dengan tema Menyalakan Kembali Mimpi Demokrasi Ekonomi. Rangkaian acara Festival Demokrasi Ekonomi ini ada tiga hari, dan juga dua play event. Tiga hari ini dimulai hari ini tanggal 10 hingga tanggal 12 nanti, di mana tanggal 12 Juli bertepantang dengan hari kooperasi. Di tiga hari tersebut, tanggal 10, 11, dan 12 Juli akan ada 12 mata acara utama, yaitu dua pidatu kunci di awal dan juga di akhir, lalu 10 sesi diskusi dengan berbagai tema yang spesifik seputar demokrasi ekonomi. Lalu, play event berupa lomba blog dan video dengan tema demokrasi ekonomi juga sudah teraksana, sudah pula ditentukan pemenang lombanya. Dan teman-teman nanti akan melihat tulisan teman-teman dan juga kreativitas teman-teman membuat video di hari kedua nanti. Kami akan undang teman-teman yang membuat video dan juga membuat blog, terutama pemenangnya, Juara 1, 2, 3. Selanjutnya, ucapan terima kasih, saya izin share screen. Ucapan terima kasih kepada para pendukung acara FDI 2021 ini sehingga bisa terlaksana. Ada dari ASEC, ASEAN Solidarity Economy Council, dari ECOPIN, dari LSP 2I, dari Platform Kooperasi Digital atau CODI, dari SIGER Innovation Hub, Incubator of Startup, dan juga PPKL JAKSEL. Dan masih banyak lagi juga pendukung dari acara ini sehingga bisa terlaksana. dan juga seluruh pihak-pihak yang bekerjasama turut untuk menjadi pemateri maupun moderator pada seluruh rangkaian acara FDI tahun 2021 ini. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua pendukung dan juga yang bekerjasama untuk dapat akhirnya melaksanakan FDI tahun 2021 ini. Nah, acara ini juga dapat terlaksana berkat kerjasama banyak sekali lembaga ya yang berkenan untuk mendukung dan juga menjadi pemateri dan moderator daripada setiap sesi yang ada. Nah, tentang FDI 2021 ini memang sekarang diinisiasi oleh GAPATMA, sebuah media belajar kolektif tentang demokrasi ekonomi yang bentuknya kooperasi. Walaupun FDI tahun 2021 ini diinisiasi oleh GAPATMA, Festival Demokrasi Ekonomi sejak awal memang didesain untuk dapat dimiliki bersama seluruh gerakan demokrasi ekonomi dan kooperasi di Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap di tahun-tahun berikutnya, FDI tahun 2022, tahun 2023, dan seterusnya, penyelenggaraan FDI ini dapat dikonsep bersama-sama dengan lebih awal, lebih partisipatif, dan juga tentunya lebih demokratis. Sehingga sejak awal memang desain dari Festival Demokrasi Ekonomi ini dimiliki oleh seluruh gerakan kooperasi dan juga demokrasi ekonomi di Indonesia. Nah, kembali lagi ke FDI tahun 2021, kita langsung saja di acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Panitia FDI tahun 2021, oleh M. Sinalubdika, salah satu kofounder GAPATMA, yang nanti akan dilanjutkan ke mata acara pertama, yaitu pembukaan oleh Bapak, oleh pembukaan yaitu pidato kunci oleh Bapak Suroto, yaitu Ketua Akses, dan juga CEO INKUR, yang nanti juga akan dipandu oleh M. Sinalubdika. Oke, untuk Saudara Sinalubdika, apakah sudah siap? Oke, silahkan untuk sambutan Ketua Panitia, dan dilanjutkan oleh mata acara pertama, yaitu pembukaan pidato kunci oleh Bapak Suroto. Saya terima kasih, Mas Dima. Pertama-tama, selamat datang buat semua peserta. Terima kasih atas kesediaannya buat bergabung di acara ini. Di sini, saya penawaran, saya M. Sinalubdika, kofounder GAPATMA, dan di posisi ini sebagai Ketua Panitia Festival Demokrasi Ekonomi 2021. Mungkin sebenarnya ketua ini agak lucu ya, karena panitianya juga cuma berdua sebenarnya. Dan maksudnya panitia utamanya dua, yang lain banyak pendukung dari berbagai macam organisasi yang sudah disampaikan oleh Mas Dima. Saya ketua Mas Dima, Wakil Ketua Panitianya. Mungkin cerita sedikit kenapa acara ini muncul. Sebenarnya dulu, saya, Mas Dima, dan Mas Roto itu ada gabung di kooperasi namanya KOSAKTI. Di situ, sewaktu kita mengadakan rapat anggota tahunan, Mas Roto pernah mencetuskan. Gimana kalau kita bikin suatu festival yang namanya Festival Demokrasi Ekonomi. Nah, lalu diceritakanlah di situ konsepnya oleh Mas Roto. Itu beberapa tahun yang lalu. Nah, buat saya itu cukup ternyang-nyang, dan kok iya-iya belum ada gitu. Padahal tadi seperti Mas Dima sampaikan, demokrasi ekonomi itu seharusnya menjadi sesuatu yang bisa terwujud di Indonesia. Karena sudah disiapkan landasannya oleh para kondipators. Salah satunya di Gantar. Nah, di situ, mimpi itu tersimpan beberapa lama. Lalu ketika kita melihat situasi pandemi dan segala macam yang semakin menonjolkan bahwa perlu kita segera wujudkan di Biodonimukasi Ekonomi. Di situ, saya coba ngobrol dengan teman-teman Gapak Ma. Di mana Gapak Ma itu, sebenarnya bukan cuma saya sama Mas Dima, ada tiga kawan-kawan co-founder lagi, yaitu Mas Dimo Aryo, ada Kurniawan Adi, dan Fikri Akbar. Tapi karena saya sedang ada kesibukan, jadi untuk FDA ini panitiannya di Sider Mas Buna. Nah, di situ saya lalu ngajak ngobrol Mas Roto, Mbak Haira Hardianti, dari LPSP2I dan IKOPIN, dan Pak Robi, dari Inisiator Akses maupun INKUR. Ya, kita ceritakan konsep kita bahwa perlu nih ada suatu festival atau tahunan, inspirasinya juga dari buku, membangun kooperasi, kooperasi membangun, yang isinya pidato Bung Hatta tiap tahun tentang kooperasi ya, di hari kooperasi. Di tahun waktu itu pidatonya itu tahun 50-an, kalau tidak salah. Beberapa kali, saya di situ melihat bahwa tiap tahun itu, kooperasi meningkat gitu. Baik simpanannya, baik anggotanya, segala macam. Jadi, oh seru nih kalau ada momen di mana kita tiap tahun bisa saling melihat ke belakang, review kayak gimana progres kita untuk dalam konteks rekan kooperasi ke depan. Jadi, ya kita coba 2021. Ngomong akannya enak ya, 2021. Jadi ada, ini acara ke-1. Nanti tahun depan, 2022. Gampang ingatnya. Sehingga waktu harapannya ya, nanti waktu acara ke-25, yaitu 2045, yaitu sudah pas momen 100 tahun Indonesia merdeka. Kita lihat nanti. FDE25 seperti apa. Atau mungkin format namanya sudah berbeda lagi. Bebas gitu. Seperti yang Mas Binah sampaikan, tahun ini memang gak patah menjadi motor, lokomotif, tapi tahun depan dan berikut-berikutnya ini harusnya menjadi, harapannya bisa menjadi milik kita. Begitu. Ya, sekali lagi terima kasih pada semua peserta, pendukung, mitra, yang membantu dengan berbagai macam cara ya. Ada dengan finansial, ada dengan membantu komosi, ada dengan membantu mematangkan konsep, berbagai macam. Ini tidak mungkin terjadi hanya kalau dengan panitia ini saja gitu. Tetap semuanya menjadi bagian dari keselelengarannya acara ini. Paling itu saja pembukaannya dari saya. lalu kita lanjut ke mata acara berikutnya. Di sini saya akan berlangsung sebagai moderator, jadi agak berubah sedikit ya, tapi kan komateri atau pengisi acara. Di sini sudah hadir Mas Suroto untuk menyampaikan pidato kunci untuk membakar semangat kita selama tiga hari ke depan. Memang, kalau yang sudah kenal Mas Suroto, kalau saya pakai kata-kata membakar, harusnya tidak heran. Memang seperti itulah. Cocok. Bahkan saya sempat pas bilang ke Pak Robi, Pak Robi, jadi pembukaannya dari Mas Suroto dulu. Wah, cocok pas. Ngegas di depan. Sebagai ketua akses dan CEO INCUR, di sini akan menyampaikan materi untuk kita semua. Sudah hadir. Halo Mas Suroto. Halo, selamat pagi Mas Sena. Pagi Mas Suroto. Jangan mas kabarnya? Sehat? Sehat. Selamat pagi Bapak-Ibu semua. Ada Pak Robi, ada Bu Kemalah Harta tadi. Mas Siking. Selamat pagi. Ada juga Bu Kemalah Harta, Pak Robi. Selamat datang semuanya. Mas Suroto mau langsung masuk ke slide? Saya siapkan? Mau langsung saja? Atau ada pembukaan dulu? Saya kira langsung juga enggak apa-apa supaya kita bisa hemat waktu teman-teman juga nanti bisa beri interaksi secara lebih dialektis. Jadi, ini bukan pidato monolog. jadi kesannya kalau kayak waduh. Kalau gitu, mau langsung masuk? saya mungkin ada interest sedikit. Ada tools yang perlu teman-teman ketahui namanya Selido. Jadi, ini karena kita pengennya interaktif. Ada link yang kita akan share ke chat untuk menyampaikan pertanyaan ya. jadi ini tuh pertanyaan dan vote pertanyaan. Linknya bisa cek di chat. Jadi, ini teman-teman kalau buka link tersebut itu tuh ada satu halaman di mana teman-teman bisa ngisi pertanyaan atau kalaupun belum kepikiran mau tanya apa bisa nge-like pertanyaan temannya yang lain. Kita kan sering kayak gitu ya. Jadi, wah belum kepikiran mau tanya apa tapi ada orang nanya oh bagus nih saya like sajalah jadi paling atas. Nanti kita akan ambil pertanyaan dari yang paling atas ya kita kan ceritanya demokrasi ya jadi voting tertinggi kita kasih regulates duluan gitu. Jadi, mohon segera kalau ada pertanyaan langsung isikan di sana karena kalau ngisi duluan berarti kemungkinan buat di-like temannya lebih besar. Nanti kita akan remain beberapa kali selama acara. Paling itu saja Mas Roto saya buka slide-nya ya. Selamat pagi selamat malam untuk Pak Robi Tulus spesial sekali ini. Bapak-Ibu saya senang sekali bisa berkenalan dan bersilaterahmi pada kesempatan yang baik ini. Nama saya Suroto saya aktif di satu organisasi namanya Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis ini semacam lembaga think tank kolektif tadi ya seperti kelompok epistemik juga seperti gapat maini gitu jadi saya senang sekali ada anak muda yang terus kemudian sangat peduli sekali seperti Mas Sena dan Mas Bima yang menjadi host hari ini dan tentunya ini suatu inisiasi yang luar biasa menurut saya kenapa? karena isu penting demokrasi ekonomi ini adalah isu yang tertinggal di buritan jadi demokrasi hari ini pun yaitu demokrasi yang berubah menjadi sangat prosedural bukan demokrasi substansial ini tentunya juga menjadi satu problem ketika demokrasi kita maknai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan saya berharap dengan adanya demokrasi dan isu demokratisasi ekonomi ke depan ini seperti harapan Panitia tadi juga Mas Bima dan Mas Sena sampaikan kita bisa betul-betul mendapat satu apa satu genuinitas atau keaslian dari demokrasi itu di dalam kehidupan berbangsa kita dan tentunya saya senang sekali bisa terlibat langsung dan ke depan saya kira secara kelembagaan kami akan berkomitmen secara partisipatorik mungkin pembicaraan-pembicaraan yang lebih teknis dan sebagainya bisa dibahas jauh-jauh lebih hari maksud saya lebih lama lagi perencanaannya dan sebagainya seperti yang tadi Mas Sena dan Bima katakan dan bagi saya ini satu yang mengharukan karena belum ada festival seperti ini dan padahal ini adalah isu strategis yang berada di dalam sistem ekonomi konstitusi kita kemudian dan mungkin bisa masuk ke slide kedua bapak ibu sekalian saya sedikit agak teoritis disini karena tentunya penting sekali kita pahami sebenarnya makna dari demokrasi ekonomi itu apa demokrasi ekonomi adalah suatu sistem yang memungkinkan bagi setiap orang untuk memiliki hak setara dalam proses partisipasi aktif dalam aktivitas produksi distribusi maupun konsumsi dan ini juga dipertegas sebetulnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang dirumuskan terutama oleh Bung Hatta sendiri Bung Hatta sendiri mengatakan secara serius dan beliau mengatakan bahwa pasal 33 itu adalah di tangan saya sendiri artinya keabsahan dari substansi pasal 33 itu kita juga harus banyak merujuk kepada pandangan-pandangan Bung Hatta terutama di dalam tulisan-tulisan atau buku dan sebagainya yang tadi sudah salah satunya disebutkan ada buku Bung Hatta tentang kooperasi membangun membangun kooperasi tapi banyak sekali tema-tema demokrasi dan juga demokrasi ekonomi yang juga persoalan-persoalan kebangsaan yang lain tentunya yang ditulis oleh Bung Hatta dan bahkan LP3S itu sedang juga membuat acara rentetan acara menjelang hari kooperasi juga tapi sekaligus memperingati hari ulang tahun LP3S itu membedah pemikiran Bung Hatta dimana ada buku serial yang juga diterbitkan oleh LP3S secara serius dengan tim yang tentunya valid karena kalau tidak salah diketuai oleh Profesor Emil Salim di dalamnya ada dari di dalamnya timnya juga ada Profesor Sridis Wassona dan sebagainya dan ini saya kira saatnya yang kita perlu berkuat visi dari demokrasi ekonomi ini kenapa? karena seperti Mas Sena katakan itu anak muda ini luar biasa Mas Sena ini dia mengatakan bahwa demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu hanya guyon tentunya mari kita lihat sampai sejauh mana sebetulnya agenda ini juga berjalan dan kita tahu bahwa demokrasi ekonomi itu kenapa menjadi pilihan strategis para founding father dengan banyak pertimbangan tentunya yang paling penting adalah bahwa ekonomi Indonesia itu mewarisi suatu sistem ekonomi yang mengalami kesenjangan struktural akibat dari sistem pemerintahan kolonial yang berkembang sebelumnya jadi kita lihat ada kemakmuran segelintir di atas dan kemudian rakyat banyak terutama dulu beribumi yang menderita apakah sampai hari ini struktur itu berubah saya lihat justru kondisinya itu semakin konsentratif dan semakin akumulatif ditambah lagi banyak kerusakan-kerusakan di dalam sistem masyarakat kita dan juga sumber daya alam ini yang tentunya saya menganggap juga peristiwa politik hari ini yang banyak dikuasai oleh segelintir elit dan juga tentunya elit kaya yang mendominasi seluruh kebijakan-kebijakan sosial ekonomi kita hari-hari ini adalah peristiwa penting menurut saya festival demokrasi ekonomi ini untuk kita kembangkan jadi demokrasi ekonomi adalah suatu sistem ekonomi konstitusi jadi tidak ada keraguan bagi saya dan tentunya bapak ibu sekalian apabila kita memaknai demokrasi ekonomi ini bukan sesuatu yang ini bukan sesuatu yang di luar sistem ini bukan utopia ini juga suatu praktek ekonomi keseharian dan inilah yang penting bagi rakyat yang paling terpenting adalah disitu profesor general dalam bukunya tentang filosofi keadilan beliau mengatakan suatu sistem yang adil itu harus diciptakan agar supaya menjadi adil jadi begitu kita memaknai pasal 33 undang-undang dasar 45 ayat 1 yang juga belum dihapus tapi penjelasannya semua sudah dihapus oleh amandemen undang-undang dasar 45 oleh MPR pada sidang istimewa tahun 2003 itu disebutkan bahwa perekonomian disusun jadi perekonomian kita itu maknanya harus disusun kalau tidak ada kata disusun berarti kita mengikuti seluruh alur dari mekanisme yang mainstream dari ekonomi global kita yang kapitalisme jadi karena ada perintah disusun itu imperatif makna imperatifnya adalah bahwa kita harus menciptakan suatu sistem ekonomi yang mengarah kepada keadilan itu sendiri dimana sistem demokrasi ekonomi tidak ada lain dari tujuannya adalah untuk membangun keadilan dan juga sekaligus kemangkuran yang kemangkuran bersama atau menjaga kepentingan bersama demos dan kratos next bapak ibu sekalian bagaimana praktek sistem ekonomi kita hari ini praktek ekonomi kita hari ini di Indonesia adalah suatu sistem kapitalisme yang saya sebut sebagai kapitalisme tinggi kenapa jadi pandangan walenstein profesor walenstein itu kapitalisme itu disusun sedemikian rupa dan dimana ada satu sentrum kapitalisme dan kemudian ada yang sifatnya pinggiran sentrumnya itu adalah negara-negara maju dimana banyak multinational corporation sebagai lembaga sahih dari sistem kapitalisme itu sendiri didukung dengan banyak organisasi-organisasi multinational dan multilateral yang menjadi kaki tangan dari sistem berjalannya hubungan ketergantungan antara kapitalis sentrum dan kapitalis pinggiran ini dan celakanya adalah Indonesia ini sebagai negara yang muda dan juga tentunya sekarang sudah tua karena sudah menjelang 75 tahun ini kita dalam posisi masih di dalam posisi yaitu tadi posisi pinggiran dan di dalam posisi subordinat maksud saya seperti itu nah semasa orde baru berpuasa 50 tahun yang lalu dimulai dengan adanya peristiwa pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto orientasi ekonomi kita itu adalah orientasinya state-led kapitalism state-led kapitalism itu artinya kepemimpinan dari ekonomi itu berada di tangan negara jadi negara menciptakan privilege-privilege kebijakan terutama Pak Harto waktu itu menghidupkan segelintir kelongomerat-kelongomerat baik itu terus kemudian bertumbuh nah ke arah mana sebetulnya sistem kebijakan ordebar waktu itu adalah bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas politik yang dijaga melalui sistem militerisme kemudian ditambah lagi dengan adanya tentunya patron klaim sistem patron klaim antara elit kaya dan elit politik ini dan elit politik itu komandonya jelas dulu adalah ada di tangan Pak Harto dan ini merupakan satu sistem autokrasi jadi semua kekuasaan mengalir dari kekuasaan state atau presiden yang bahkan kita lihat banyak sekali keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang itu melebih dari undang-undang itu sendiri sehingga masyarakat atau civil society dalam posisi yang tersubordinat dan kemudian akhirnya menghasilkan sistem ekonomi juga yang senjang kesenjangan yang terjadi juga tentunya kalau dilihat dari yang sering diekspos oleh pemerintah hari ini adalah kesenjangan ekonomi basisnya adalah jini rasio pendapatan tapi basisnya adalah spending atau konsumsinya itu zaman Pak Harto itu sampai terakhir itu hanya 0,30 itu hampir sama dengan negara-negara Skandinavia tapi sekarang itu 0,38 itu dari spending konsumsi tapi kalau kita lihat pergerakan dari sistem ekonomi kita itu berada di bawah sistem komando ini reformasi ternyata arahnya hanya menebarkan apa yang disebut dengan market-led kapitalism jadi korporasi atau elit-elit kaya ini berada dalam piramida di atas negara pada akhirnya yang tersubordinat kenapa semua atau segala sesuatu itu diukur dengan sistem mekanisme pasar padahal kita tahu pasar itu sudah dikuasai oleh jenggo-jenggo pasar oleh preman-preman pasar oleh segelintir elit kaya ini sehingga apa saya senang sekali mendapat artikel yang menarik yang ditulis oleh almarhum Romo Bebriono yang baru saja meninggal itu beliau mengatakan bahwa di dalam suatu sistem triangle sistem civil society negara dan pasar itu seharusnya terjadi titik keseimbangan nah masalahnya adalah ketika terjadi fungsi multipolar dari kekuasaan jadi beliau mengatakan bahwa kekuasaan itu tidak sifatnya singular datang dari satu arah saja tapi sekarang sifatnya multipolar nah kekuasaan yang multipolar ini itu ternyata atau yang sifatnya majemuk ini bisa digambarkan dalam situasi ekonomi seperti apa Indonesia adalah beliau memberikan contoh seorang megawati waktu itu disebutnya itu lebih berkuasa dari seorang staff atau karyawan buruh pabrik garmen yang ada di Semarang tapi apakah megawati misalnya lebih berkuasa dari James Riyadi disebut seperti itu mungkin bisa dikatakan sekarang apakah seorang Jokowi itu bisa lebih kuasa dari Sofian Manandi atau yang lain misalnya seperti itu nah ini adalah orientasi market lead capitalism dimana mekanisme pasar sudah dikuasai oleh kekuatan yang multipolar tapi tentunya subordinasinya adalah kita bisa lihat degradasi yang ada di dalam struktur di dalam aktor-aktor kenegaraan kita misalnya organisasi politik organisasi bisnis organisasi sosial sekarang dalam posisi tersubordinasi kepada kepentingan pasar ini pasar yang kapitalistik ini nah maka dari itu saya melihat ini problem tapi lalu perjalanan inilah yang membuat saya juga refleksi ke dalam apakah yang terjadi hari ini itu sebetulnya merupakan kehendak demokrasi ketika saya pelajari ternyata dari buku babon yang ditulis oleh Tegifel yaitu beliau ini adalah seorang calon hakim yang kemudian mengamati praktek demokrasi di Amerika lalu beliau menulis satu buku babon pertama kali yaitu bukunya itu diberi judul Demokrasi in Amerika dan nyata-nyata sekali beliau juga membuat sitiran yang menarik dari kesimpulannya dari buku tersebut juga beliau mengatakan hati-hati dengan demokrasi kenapa karena demokrasi itu bisa membelokkan pikiran atau otak seorang intelektual sekalipun secara lembut ke kanan maupun ke kiri dasar itulah yang kemudian saya jadikan jurusan untuk saya menelisik lebih jauh apa itu sebetulnya demokrasi ini dan kemudian ketika saya temukan banyak tulisan-tulisan pendiri republik ini terutama Bung Hatta terus kemudian Soekarno bahkan Tan Malaka terus kemudian pidato Tan Malaka ini bahkan yang mempengaruhi tulisan-tulisan Bung Hatta dan Bung Karno juga dan juga Syahrir dan lain-lain tokoh-tokoh pendiri republik kita itu semua hampir kompak termasuk apa yang juga ditulis oleh Bapak Guru Bangsa kita HWS Cokraminoto jadi demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi dikatakan oleh Bung Hatta itu adalah suatu yang akan lahir adalah sistem autokrasi next slide selanjutnya autokrasi hari ini sebetulnya dalam bentuk apa saya memberikan nama baru autokrasi hari ini autokrasi itu adalah sistem yang mengalir kekuasaannya adalah terpusat dari dari satu sumber kemudian mengalir ke bawah mengeras bersama birokrasi itu orang mengatakan sekarang ini ditambah dengan feudalisme dan birokrasi serta sistem autokrasi ini menjadi sistem patrimoni tapi saya menyebutnya adalah plutogarki plutogarki ini apa adalah kawin silang antara plutograsi dan oligarki oligarki adalah kuasa elit politik dan plutograsi itu adalah kuasa ada di tangan elit kaya hari ini kenapa saya menyebutkan ini sebagai plutogarki karena ini sistemnya sudah sublim mereka ini sudah kawin-mawin antara elit politik dan elit kaya mereka berpatron klaim bahkan sudah kawin silang dan melahirkan sesuatu yang untouchable hari ini orang-orang kaya itu duduk mengatur kebijakan-kebijakan dan rumusan regulasi yang ada di DPR hasil survei dari Kompas itu lebih dari 55% itu adalah isinya adalah bahkan sekarang tanpa malu-malu Pak Harto mungkin masih ada malunya Pak Harto masih bisa mengatur hey kamu bisnis saja kamu jangan bermain politik masih ada batasan-batasan seperti itu karena kuasa militernya tapi hari ini yang terjadi adalah elit-elit kaya inilah yang duduk langsung di parlemen elit kaya inilah yang duduk di eksekutif elit kaya inilah yang mengatur permainan dari semua urusan elektoral dan akhirnya yang bisa kita lihat hari ini adalah bahwa sistem demokrasi ekonomi itu berubah menjadi sistem plutogarki plutogarki atau elit kaya inilah yang menjadikan arti penting demokrasi ekonomi itu untuk kita perjuangkan jadi seperti kata Bung Hatta dan juga Bung Karno Bung Karno juga mempertegas bahwa suatu sistem demokrasi genuin itu harus dilahirkan dari demokrasi politik di satu sisi dan demokrasi ekonomi di satu sisi tanpa itu maka yang lahir adalah kepalsuan dari sistem demokrasi nah saya mengatakan sebetulnya plutogarki ini apa adalah plutogarki ini adalah suatu rezim yang anti-demokrasi kenapa karena kekuasaan yang sifatnya multipolar atau jamak ini tidak tunggal tidak singular ini pada akhirnya dikuasai oleh kepentingan orang kaya ini Milton Friedman sebagai bapak dari kapitalis guru besar pengajar kapitalisme ini beliau mengatakan yang baik buat General Motor adalah yang baik buat bangsa Amerika nah itu juga mungkin yang baik buat James Riyadi dan juga yang baik buat korporasi besar kapitalis yang ada di Indonesia itu adalah yang baik buat bangsa ini dan kita lihat praktek-prakteknya ekonomi kita sampai hari ini masih seperti itu terus less is fair less is best ini sebagai suatu dogma dari pendorong spirit dari kapitalisme itu sendiri dimana ini adalah suatu manifestasi dari dimana kamu bisa bebas bertindak dan bebas bergerak inilah spirit dari kapitalisme ini muncul lalu yang kedua adalah adanya ekonomi Smithian jadi Adam Smith Adam Smith ini adalah sebetulnya seorang idealis dan juga moralis ada buku beliau moral sentiment dan ini adalah dasar dari ekonomi itu juga harusnya berbasis nilai tapi ada yang menarik lagi adalah di dalam an equity wealth of nation beliau yang bicara tentang arti dari ekonomi invisible hand invisible hand itu artinya bahwa beliau punya idealita karena beliau ini seorang filsuf maka punya idealita bahwa harusnya pasar itu tanpa intervensi negara sehingga dia bisa bergerak mengikuti mekanisme pasar yaitu antara mekanisme demand dan supply sehingga itu akan terjadi ekulebrium atau keseimbangan yang sempurna tapi masalahnya adalah itu tidak ada di dalam realitas kehidupan dari sejak zaman dulu bahkan dari sejak zaman Adam dan Hawa mungkin saya tidak tahu zaman itu seperti apa tapi tentunya itu tidak akan mungkin terjadi pasar itu adalah fakta kita berangkat dari satu kondisi empiris atau fakta lapangan bahwa kesenjangan yang terjadi dan semudian penguasaan-penguasaan ekonomi oleh elit oleh jenggu-jenggu pasar oleh preman-preman pasar ini ini sudah terjadi bagaimana ini bisa berubah menjadi satu mekanisme yang fair apabila tidak ada intervensi negara maka itu akan terjadi nah maka ini yang disebut sebagai ekonomi neoklasik ekonomi klasik dari suatu mimpi besar yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan banyak kemudian reformasi terjadi dan kemudian muncul pemikiran-pemikiran pembaharu terutama kelompok-kelompok ekonomi strukturalis dan juga tentunya para pegiat-pegiat aktivis ekonomi sosialis ini mendorong adanya satu sistem ekonomi dimana berangkat dari suatu realitas realitasnya bahwa pasar tidak adil kemudian baru ditarik ke arah bagaimana idealitanya maka dari itu kelompok sosialis ini sering disebut oleh ekonom-ekonom neoklasikal itu adalah sebagai kelompok utopis saya sering sekali dituduh bahwa cara pandang saya itu utopis ketika saya kemarin dama teman-teman membentuk suatu tolak holding ultramikro mereka mengatakan ide kami itu utopis yang diinginkan rakyat sekarang ini adalah akses kredit yang namanya menempatkan manusia lebih tinggi dari modal itu utopia inilah pandangan-pandangan yang keliru tapi ini sebenarnya tidak berangkat dari pandangan Adam Smith sendiri karena Adam Smith itu hanya menjadi seorang pemimpi beliau adalah perumus dari filosofi dasar pasar persaingan sempurna itu yang tidak mungkin terjadi di dunia nah bagaimana impact dari praktek market lead capitalism hari ini dimana kekuasa-kuasa negara sudah terpreteri habis lalu kemudian kekuasa negara ini kita lihat di amandemen undang-undang dasar 45 juga keputusan moneter itu juga sudah terpisah dari institusi yang terpisah bahkan dari pemerintah Indonesia artinya pemerintah Indonesia itu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekarang itu BI menurut hasil amandemen itu sudah lembaga yang terpisah sehingga tidak bisa diintervensi undang-undang BI yang mengatakan tanggung jawabnya adalah menjaga rupiah hanya rupiah saja tidak ada tanggung jawab keputusan-keputusan ekonomi makro yang lain seperti pengangguran dan lain dan lain sebagainya itu adalah konsekuensi dari sistem market lead capitalism market lead capitalism dan hari ini apa yang terjadi 82 persen orang dewasa di Indonesia 82 persen itu berarti kurang lebih orang dewasanya itu 180an juta hanya punya aset di bawah 150 juta atau 10 ribu 10 ribu dunia rata-rata itu 58 persen jadi jauh sekali kemiskinannya itu kedalaman kemiskinannya dibandingkan dengan rata-rata dunia terus data lagi dari Swiss Credit ini merupakan riset dari Swiss Credit maaf saya lupa mention disitu 1,1 persen memiliki aset di atas 1,5 miliar orang kaya di Indonesia yang punya kekayaan lebih dari 1,5 miliar kalau Anda masuk di dalamnya aset kepemilikan Anda itu 1,5 miliar Anda masuk dari jumlah 1,1 persen dan ini jauh sekali bila mana kita bandingkan dengan rata-rata dunia adalah yang 10,6 persen artinya ini gelembung kekayaan di Indonesia ini dibandingkan mereka rakyat yang banyak ini ini sudah sangat keterlaluan di di bawah keburukannya itu di bawah rata-rata dunia dan angkanya sangat besar sekali rasio jini kekayaan kita itu 0,83 dan 1 persen kuasai kekayaan dan ini merupakan kekayaan yang non-tanah saja itu 45 persen dari kekayaan nasional Anda bisa bayangkan bahkan disokong oleh beberapa riset itu kekayaan 4 anggota keluarga itu sama dengan 100 juta rakyat Indonesia yang miskin Anda bisa bayangkan bagaimana mekanisme ekonomi ini bisa berjalan secara adil bagaimana mereka tidak bisa menguasai ruang-ruang politik keputusan-keputusan keputusan-keputusan penting untuk kepentingan rakyat kuasa mereka di atas modal inilah yang mengatur kemudian urusan-urusan kehidupan kita termasuk ekonomi dan politik dalam bayang-bayang kita ini hari ini sudah dalam posisi defisit neraja pembayaran sudah lama tapi yang mengerikan adalah bahwa sejak 2018 kita sudah masuk satu bayang-bayang yang ini kemungkinan akan terus berlanjut karena apa tercatat 30 tahun kebelakang itu adalah yang terburuk defisit neraja perdagangan kita yaitu 8,57 miliar dolar dan ini adalah kombinasi yang buruk kenapa karena double defisit itu berarti kalau bahasa awamnya itu adalah defisit neraja pembayaran itu untuk kita hidup itu harus gali lubang tutup lubang seperti hari ini utang kita apalagi krisis di masa pandemi ini lonjakannya sangat tinggi sekali dari angka 5.000 triliun tiba-tiba sudah 6.400 triliun hari ini jadi di masa pandemi saja itu angkanya sudah melompat seperti itu dan kita lihat kebijakan-kebijakan itu apakah memihak kepada kepentingan rakyat ternyata justru kepentingan yang dipentingkan itu adalah kepentingan korporasi saya bisa mengatakan skema misalnya PEN atau penanggulangan ekonomi nasional yang itu merupakan aturan kebijakan yang diatur di dalam PP yang merupakan turunan dari undang-undang nomor 23 kalau tidak salah 2020 yang tadinya adalah melegitimasi dari Perbu atau Peraturan Pengganti Undang-Undang yang diteken oleh Presiden nomor 1 tahun 2020 itu dari 695 triliun itu ternyata alokasi dari banyak penyelamatan ekonomi itu lebih banyak kepada korporasi bahkan uang yang diatasnamakan UMKM itu juga dimasukkan ke bank dalam bentuk modal penyertaan dan dana penempatan yang ini artinya otoritasnya ada tergantung di tangan bank artinya ini uang adalah masuk di dalam bank dan ditambah lagi uang-uang orang kaya ketika pandemi ini meningkat tajam sampai angkanya 14 persen orang-orang kaya ini bahkan diiming-iming supaya mereka mengeluarkan uangnya melakukan spending sampai diiming-iming adanya tax free untuk kemarin PPNBM atau pajak pertambahan nilai untuk pembelian mobil dan sebagainya itu adalah upaya untuk menggerakkan ekonomi karena orang-orang kaya ini sudah over prudent dan bahkan bank sendiri hari ini outstandingnya itu turun drastik jadi ini adalah satu gejala bahwa kita ini dalam setiap saat terancam oleh satu sistem ekonomi yang kebijakan-kebijakannya itu menutup kemungkinan untuk rakyat banyak ini bisa mendapatkan sovereignty yang keselanjutnya adalah bonus demografi ini apakah akan kita nikmati sebagai satu berkah ataukah musibah bonus demografi hari ini digambarkan oleh pergerakan jumlah penduduk anak-anak muda yang produktif ini di angka umur produktifnya itu semakin banyak suatu saat akan mencapai titik fixation-nya adalah tahun 2030 di mana struktur penduduk kita itu diperkirakan kurang lebih 70% adalah isinya anak-anak muda dan sementara negara lain sedang mengalami aging problem artinya struktur penduduk mereka dihuni oleh orang-orang yang tidak produktif nah apakah ini menjadi berkah bagi Indonesia menurut saya ini sangat berbahaya sekali ketika kita lengah kenapa hari ini kepemilikan lahan tanah dan sebagainya itu sangat minim sekali nah ini adalah bonus demografi ini apakah menjadi ancaman ataukah berkah mari kita lihat selanjutnya dalam penjelasan konstelasi ekonomi kita selanjutnya next jadi Bapak Ibu sekalian saya ingin mengure konsep demokrasi ekonomi ini sebagai konsep lawan tanping kenapa penting saya katakan disini karena kita sebetulnya berada di dalam suatu sistem jebakan pertumbuhan ekonomi konstan konstan ini artinya di dalam sistem pertumbuhan yang flat stagnant mari kita lihat jadi ekonomi kita itu sebetulnya tetap terus-menerus dikuasai oleh negara-negara maju melalui dan juga pusat dari korporat-korporat kapitalis terus-menerus ini melalui instrumen pertama adalah instrumennya utang Bapak Ibu sekalian Profesor Jan Timbergen yaitu Profesor ini adalah penerima Nobel pertama berkebangsaan Belanda pada tahun 68 beliau menerima Nobel itu tapi tahun 80-an beliau itu mengusulkan agar kemiskinan itu dihapuskan sama sekali di dunia dengan cara apa menghapuskan utang dari negara-negara miskin dan negara-negara berkembang tersebut supaya mereka segera dapat menciptakan cadangan-cadangan ekonomi sendiri secara mandiri dan kemudian mereka bisa menggerakkan ekonomi mereka sesuai yang mereka inginkan sendiri tapi proposal ini dan proposal ini sangat sederhana hanya dengan mengalokasikan 0,2% dari total GDP negara-negara maju itu akan secara berangsur utang-utang itu habis justru tentunya yang tidak setuju adalah negara-negara maju kenapa? karena negara-negara maju ini menganggap bahwa utang itu sekecil apapun adalah instrumen masuk atau pintu masuk untuk mereka menguasai ekonomi negara-negara miskin dan negara-negara maju ini kenapa? karena mereka tahu bahwa setiap terjadi krisis konjuntural krisis konjuntural itu ya itu sudah built in dengan atau inherent dengan sistem kapitalisme itu sendiri bahwa karena overproduksi atau karena bubble ekonomi itu selalu akan muncul satu krisis konjuntural konjuntural itu artinya momennya itu naik turun tepat gitu atau ada slum ada peak nah pada masa misalnya 97 krisis ekonomi tahun 2008 itu krisis ekonomi di tengah rai krisis konjuntural ini sifatnya adalah 10-12 tahun sebetulnya kita mungkin juga tanpa pandemi kemarin itu Indonesia akan masuk di dalam sistem krisis konjuntural itu juga nah ketika terjadi krisis ekonomi itu mereka datang menambah skema utang dari negara kita dan Indonesia ketika Michael Kambisius sebagai Direktur IMF datang secara jumawa memerintah kepada Jenderal Suharto yang sangat berkuasa itu dan kemudian sambil tangannya mengapur rancang meminta supaya menandatangan LOI artinya apa itu adalah hutang haram kenapa hutang yang diambil oleh kita waktu itu hanya boleh untuk apa memoderasi rupiah padahal ini sektor ekonomi realnya kan masih bisa bergerak tapi tidak boleh dialokasikan ke situ semua difokuskan untuk menyelamatkan ekonomi tertiar perbankan dan kita tahu apa yang terjadi dari uang kerugian negara yang terjadi secara fiskal itu adalah 640 triliun kalau di kurs itu menurut fitra lembaga transparansi anggaran publik ini ini tahun 2018 beliau mengatakan ketua fitra ini mengatakan teman saya Yeni yang mengatakan bahwa kerugiannya itu kurang lebih 2000 triliun itu artinya sama dengan satu kali APBN apa bentuknya adalah bailout bailout itu adalah talangan talangan dari fiskal kita untuk menyelamatkan bank waktu itu mekanisme yang melayui yang disebut dengan BLBI atau Bantuan Liquiditas Bank Indonesia dan sampai hari ini bukan hanya ditalangi tapi mereka itu bawa lari ke luar negeri capital flight dan kemudian dikempelang sekarang ini koruptornya juga menjadi koruptor-koruptor mega korupsi yang sampai hari ini juga belum pernah tertangkap dan bahkan mereka pulang itu ada yang menyambutnya seperti pahlawan bahkan jenderal-jenderal dan sebagainya itu juga menganggap seperti itu kan agak sedikit risih juga saya lalu hutang ini saya katakan disebut hutang haram kenapa? karena hutang ini pada akhirnya hutang yang ada ini hanya boleh untuk menyelamatkan ekonomi tertiar lalu muncullah rekomendasi amandemen undang-undang dasar 45 dimana ada di dalam sidang istimewanya itu ketika amandemen itu banyak pasal-pasal ekonomi itu ingin dilubah bahkan seorang profesor dan dua seorang profesor penting di panitia ad hoc itu adalah profesor Mubiarto almarhum dan juga profesor daum raharja almarhum itu sampai walk out dari panitia ad hoc atau panitia perumus pasal-pasal ekonomi panitia tambahan di pasal-pasal ekonomi untuk kepentingan rekomendasi di parlemen atau di majelis permusaratan rakyat tapi apa yang terjadi kemudian yang muncul adalah kemenangan dihasilkan oleh panitia ad hoc ini oleh Sri Mulyani Sri Adi Ningsih terus kemudian Didik Rahbini dan juga Sahri Sairi kenapa akhirnya pasal 33 itu dikoreksi secara mendasar sampai akhirnya dua orang profesor ini sempat walk out dari panitia ad hoc dan itu sangat apa sangat mencegangkan karena menurut saya ini sangat penting karena soal ekonomi dan demokrasi ekonomi yang ingin dihapuskan tapi untungnya tiga pasal itu tetap diperhatahankan saya juga mendengar dari profesor Sri Adi Swasono waktu itu juga beliau sebagai anggota MPR di parlemen beliau mengatakan tiga pasal itu terselamatkan dan saya sering mengatakan juga merefer bahwa karena tiga ayat ini tidak dirubah sama sekali maka penjelasannya itu juga berlaku aktif ini disenting opinion opinion dari profesor Maria Farida sebagai pakar hukum konstitusi atau pakar hukum tata negara nah utang-utang ini sampai hari ini teman-teman utang-utang ini sebetulnya kepentingannya untuk apa jadi negara maju cara menguasinya bagaimana utang untuk menyelamatkan ekonomi tertiar karena lembaga tertiar perbankan ini adalah alat untuk menyedot ekonomi sektorial yang paling penting ini ibaratnya adalah tempat darahnya ekonomi untuk diambil saripatinya ke luar negeri atau ke kepentingan mereka dan kita lihat reformasi yang terjadi menghasilkan regulasi yang terliar di dunia sampai membiarkan investasi di sektor keuangan 99% bandingkan dengan Malaysia yang hanya 17,5% bandingkan dengan Amerika sendiri yang hanya 30% nah jebakan utang hari ini itu dipaksakan utang hanya boleh untuk membangun infrastruktur fisik kita lihat hari ini Presiden Jokowi di dalam periode pertama diteruskan sampai periode kedua bahkan di masa pandemi ini adalah pembangunan infrastruktur fisik yang di mana-mana terjadi tapi tanpa perhitungan produktivitas dan kelayakan dari cost and benefit yang terjadi kita lihat jalan panjang dari ujung utara Jayapura sampai Merauke sudah tembus tapi kita lihat apakah ada orang-orang yang melewatinya bahkan hari ini untuk memotong rumput yang menyebrang karena tidak ada yang lewat itu pun harus butuh tenaga kerja untuk memain tenansip nah jebakan kedua adalah jebakan ini tadi utang-utang yang dikomitmenkan diatur semingguan rupa untuk membangun infrastruktur tapi infrastrukturnya adalah infrastruktur fisik yang merupakan faktor endorsement atau faktor pendukung bagi kepentingan mereka juga negara maju foreign direct investment negara-negara maju mau datang membawa investasi mereka kalau infrastrukturnya memadai maka dari itu pidato presiden Indonesia yang pertama di Singapura di mana-mana Singapura itu adalah investor terbesar hari ini di Indonesia kemudian Jepang dan Amerika itu pidato presiden kita agak sedikit menurut saya memalukan sebagai bangsa besar yang diundang adalah kepentingan investasi dengan melakukan deregulasi dan kemudian sekarang kita lihat undang-undang cipta kerja yang sebenarnya dagingnya adalah untuk kepentingan memperlancar foreign direct investment ini semata-mata lebih banyak ada di situ fokusnya saya lihat bukan penyelamatan ekonomi rakyat lalu infrastruktur fisik ini kan mereka ini foreign direct investment ini tidak mau terlalu costly untuk investasi makanya dibebandah ke fiskal kita melalui mekanisme utang utangnya ini sudah mengandung bunga yang berarti memberikan keuntungan kepada mereka kemudian hanya boleh untuk membangun fasilitas infrastruktur yang juga menguntungkan mereka yang artinya mereduksi pembiayaan yang ketiga adalah kita terjebak pada investasi jadi Bapak Ibu sekalian ekonomi pertumbuhannya itu tergantung dari konsumsi investasi dan juga tentunya konsumsi investasi dan apa ya terutama konsumsi dan investasi yang paling besar nah hari ini kita terjebak pada satu investasi yang itu murni kepada komoditi ekstraktif coba lihat Bapak Ibu sekalian investasi asing yang datang masuk ke Indonesia selain masuk di dalam mekanisme babel ekonomi di pasar modal itu adalah selalu masuk di sektor komoditi ekstraktif adalah sumber daya alam yang dikeruk contoh pertambangan sama perkebunan sawit dan kita tahu ekonomi seperti ini selain menyebabkan penyerobotan tanah juga menyebabkan kerusakan-kerusakan lingkungan yang dahsyat sekali deforestasi atau pembabatan hutan kita itu adalah yang tercepat di dunia dan kerusakan ini kah akhirnya merusak juga biodiversiti kita itu adalah kekayaan alam yang diciptakan merupakan berkah dari Tuhan dan hilang semua dan konflik-konflik masyarakat adat dan sebagainya kita lihat statistiknya bagaimana susenas susenas tahun 80 kita itu per kapita masih kepemilikan lahannya itu 1,05 hektare tapi hari ini 0,33 bahkan ada yang pakar-pakar agraria itu mengatakan lebih buruk dari 0,33 artinya apa anak-anak muda yang tadi itu merupakan bonus demografi mereka sudah tidak punya lahan untuk digarap sebagai tempat menangan tanah-tanah hari ini itu sudah dikuasai oleh konglomerat sama investasi asing ini tadi bahkan ada satu keluarga itu menguasai sampai jutaan hektare bayangkan hari ini petani kita di desa-desa ini di desa Anda bisa lihat di statistik desa masing-masing itu rata-rata itu adalah 70% mereka itu sudah tidak punya lahan garap alias petani buruh tani saja kondisi ini memperburuk ekonomi kita tentunya kenapa karena kita masuk ke dalam jebakan investasi ini pun dikendalikan harga-harganya oleh mereka pasar dari komoditi ekstraktif itu selalu harganya teroligopoli contohnya harga CPO CPO itu berapapun mau rupiah turun mau naik itu tetap 0,7 yes dollar standar dari satu liter CPO ini artinya apa bahwa ada ada pengendalian dari oligopoli pasar artinya ada keuntungan lagi yang diambil oleh kepentingan oligopoli pasar ini terus kemudian dari situlah muncul ketergantungan kita terhadap investasi juga kalau ekonomi kita mau tumbuh kita harus banyak-banyak investasi seperti ini padahal janji-janji politisi kita itu selalu adalah pertumbuhan ekonomi dua digit ya walaupun tidak pernah tercapai dari sejak zaman orde baru sampai hari ini belum pernah tercapai Pak Harto hampir tercapai 10% yaitu 9,8% itu pun hanya satu tahun masalah selanjutnya adalah jebakan yang saya sebut sebagai jebakan konsumsi jadi dengan adanya land graping atau penyerobotan tanah kepemilikan lahan perkapital kita petani kita semakin jelek atau semakin buruk akhirnya yang terjadi adalah apa yang kita makan itu adalah bukan kita produksi sendiri akhirnya barang-barang yang kita makan itu adalah importasi dan tadi saya sudah sebutkan tahun 2018 itu yang terburuk dari 30 tahun yang lalu importasinya itu terjadi dan ini sangat buruk menurut saya karena itu defisit terburuk dari sejak 30 tahun yang lalu nah yang berbahaya adalah ketika kita sudah terjebak pada konsumsi ini yang harusnya importasi konsumsi yang harus diimportasi kenapa karena dengan demikian kita bukan hanya akan mengalami defisit neraca perdagangan tapi juga tadi ya karena hutang kita defisit neraca pembayaran defisit neraca perdagangan defisit neraca pembayaran ditambah lagi kalau kita itu mau mengambil keputusan-keputusan yang menguntungkan rakyat kita sendiri itu sudah akan sulit sekali kenapa karena negara-negara yang mungkin melakukan negosiasi kerjasama itu akan melakukan manuver politik yang paling sederhana adalah yang paling sangat jahat adalah dengan melakukan suspend contohnya adalah Amerika Serikat hari ini itu ketika supply kedelainya itu tidak masuk di Indonesia dengan lancar itu harga kedelai langsung naik saya biasanya beli satu papan di pasar itu satu papan tempe itu harganya 5 ribu saya harus beli sekarang 9 ribu naik drastis kalau semua makanan yang kita makan itu seperti itu apa yang terjadi saudara-saudara adalah kita selalu akan tersandra bayangkan kalau semua kebutuhan pokoknya itu importasi seperti itu terus kemudian di suspend itu terjadi inflasi inflasi yang kita pernah derita itu sampai 600% itu di jaman Soekarno dan itu juga ada kepentingan asingnya kepentingan regime dari Amerika masuk untuk menguasai Indonesia waktu itu nah ini secara terbuka Amerika sendiri sudah membuka file-nya bahwa ada operasi lapangan operasi CIA yang dibuka file-nya 50 tahun yang itu merupakan perintah undang-undang mereka dan saudara-saudara sudah bisa lihat bahwa kenyataannya ada intervensi intelijen asing di dalam kepentingan penjatuhan Soekarno nah kalau ini terjadi kejatuhan Soeharto apakah ini tidak ada intervensi asing saya kira sama halnya nah yang paling berbahaya adalah jebakan konsumsi tadi dan dari situlah akhirnya kita masuk ke dalam triple trap ini jadi kita tergantung investasi asing yang merugikan utang haram dan juga konsumsi yang merugikan atau importasi yang harus kita importasi next dari sana Bapak Ibu sekalian saya kira saya hanya punya waktu berapa menit lagi mas 11 menit lagi mas oke karena 15 menit saya langsung menukik kepada agenda demokratisasi ekonomi Bapak Ibu sekalian jadi yang terpenting menurut saya adalah bagaimana demokrasi ekonomi ini menjadi agenda bersama dan saya menyebutnya disini agak menjadi kalimat taktik demokratisasi kenapa karena kalau saya hanya menyebut demokrasi ekonomi nanti akan tertinggal sebagai wacana tapi dengan kata demokratisasi berarti ada perintah kesungguhan dari rekomendasi festival ini supaya kita melaksanakan upaya memperjuangkan ini perjuangan yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memperjuangkan alokasi fiskal pendapatan minimum warga negara kenapa ini penting karena warga negara itu tanggung jawabnya adalah ada di tangan negara bahwa setiap warga negara tidak boleh ada yang sampai kelapar hari ini saudara-saudara masyarakat Indonesia banyak yang jatuh lapar karena pandemi bukan hanya karena pandemi sebelumnya juga manusia Indonesia itu banyak yang hanya makan itu satu kali satu hari kenapa ini bisa terjadi karena sistem ekonomi yang tidak adil kenapa kenapa tidak ada alokasi fiskal secara khusus yang itu merupakan hitung-hitungan yang juga rasional dari total APBN kita itu dialokasikan untuk menanggulangi ini kalau dalam wacana internasionalnya disebut sebagai universal basic income atau pendapatan umum warga negara dan ini saya kira harus menjadi praktek dan kita harus perjuangkan terus menerus kita harus membuat kajian-kajian serius terus kemudian kita dorong kepada kita membentuk pressure-pressure group mempengaruhi opini supaya ini menjadi keputusan-keputusan politik partai-partai maupun parlement maupun pemerintah itu sendiri sampai hari ini saya agak sedikit miris selalu masyarakat kita itu di dalam skemanya itu disebut bansos atau bantuan sosial itu kemarin itu juga disebut bantuan pres bantuan presiden ini uang rakyat yang dibayar dari pajak kenapa menggunakan uang sendiri harus disebut bantuan kenapa tidak disebut sebagai alokasi fiskal setidak-tidaknya supaya rakyat Indonesia itu bisa beli beras semualah setelah itu urusan yang lain-lain itu adalah urusan warga negara yang kedua adalah karena kesenjangan ekonomi tadi menurut pandangan saya harus ada satu regulasi atau kebijakan yang disebut sebagai pembagian saham pembagian saham itu adalah skemanya disebut kalau yang sifatnya umum dipahami secara internasional itu adalah Employee Share Ownership Plan atau kepemilikan saham buruh jadi buruh itu harus punya saham menurut saya Amerika Serikat yang kita tuduh kapitalis saudara-saudara disana itu sudah punya undang-undang sejak tahun 1974 dan kemudian diperkuat di dalam regulasi mereka keluarlah undang-undang esok ini yang diperkuat yang di sana itu adalah tahun 1984 sudah sejak 50 tahun yang lalu itu mereka sudah 40 tahun yang lalu itu mereka sudah punya undang-undang yang memaksakan korporasi itu supaya membagi saham Profesor Gar dari Maryland University itu bahkan menulis satu tulisan di New York Times secara provokatif Worker Owner Unite kenapa? karena di Amerika Serikat itu 13 juta pekerjaannya itu pemilik dari saham perusahaan bahkan Bernie Sanders kandidat presiden kemarin itu mengusulkan supaya adanya policy agar kepemilikan saham buruh itu adalah secara demokratik 51% tapi itu beliau akhirnya populer di tengah milenial tapi tidak populer di tengah pikiran-pikiran orang-orang Republikan yang kita tahu mereka itu banyak disokong oleh para pemilik korporat kapitalis ini nah yang kedua adalah pembatasan rasio gaji ini keperhatian atau perhatianan ini penting ekonomi kita gotong royong ekonomi kita Pancasila tapi praktek kesenjangan terjadi salah satunya disebabkan oleh kesenjangan gaji ini bayangkan saudara-saudara BUMN yang katanya perusahaan itu milik kita tapi ada gajinya itu antara gaji karyawannya yang terendah sampai presiden direkturnya itu sampai 2200 kali lipat gaji atau take home pay-nya berikut bonusnya itu kurang lebih satu orang presiden direktur BRI dan mandiri itu 5 miliar sementara ada seorang buruh yang itu merupakan office boy di kantor tersebut gajinya hanya 3,4 juta kemudian dipotong perusahaan outsourcing sampai 1 juta hanya menerima 2,4 juta itu saya perkalikan itu 2200 kali lipat bayangkan dengan modular-modular perusahaan kooperasi misalnya yang Mondragon ada di Spanyol itu mereka itu gajinya hanya 1 banding 6 kali lipat jadi di dalam bekerja pun ini menimbulkan mental slavery kenapa? karena kesenjangan gaji yang sangat tinggi seorang office boy mungkin sudah gemeteran bahkan dia takut dipecat dan juga karena secara ekonomi terlalu senjangnya terlalu jauh itu seperti raja bersama budak-budaknya di dalam kantor ini harus diaposkan menurut saya inilah yang menciptakan mental slavery dari bangsa kita dan ini harus dikikis habis melalui satu regulasi baru yang disebut dengan pembatasan rasio gaji yang selanjutnya adalah reforma agraria kawan saya Dewi Kartika itu mengatakan beliau dari sekjen konsorsium pembaruan agraria hari ini sebetulnya reforma agraria yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu 0 dikatakan 0 karena yang terjadi adalah hanya sertifikasi sertifikasi itu malah justru modular yang memperlancar terjajinya penyerobotan lahan tadi kenapa? karena statutannya menjadi jelas yang harusnya dilakukan reforma agraria itu adalah meliputi tata kelola supaya rakyat itu jangan sampai menjual tanahnya supaya rakyat itu tidak terserobot tanahnya karena izin-izin legal dari tambang dan juga perkebunan-perkebunan ini yang keempat adalah operasikan BUMN dan BUMB pandangan saya kenapa layanan-layanan publik yang ada di luar negeri itu seperti di Amerika yang saya contohkan sebagai negara kapitalis itu di sana listrik bisa dikelola melalui kooperasi bahkan refunery bahkan petambang minyak dan juga bahkan rumah sakit dan sebagainya itu bisa dikelola oleh kooperasi kenapa kita tidak melakukannya? kenapa BUMN itu dipaksa harus berbadan lukam bersero? pandangan saya nanti harusnya festival demokrasi ekonomi ini juga melahirkan bukan hanya rekomendasi tapi juga mendorong supaya ada komite-komite komite-komite yang membahas khusus soal hukum regulasi dan sebagainya agendanya adalah judicial review dan sebagainya sehingga manifestasi dari festival ini nanti akan menjadi suatu koalisi besar untuk agenda demokratisasi ekonomi undang-undang BUMN menurut saya ini sudah sifatnya diskriminatif terhadap badan hukum kooperasi yang merupakan badan hukum privat yang diakui oleh negara dan ini melanggar pasal 28D dari undang-undang dasar 45 kenapa? karena diwajibkan BUMN itu semua harus berbadan hukum perseroan apa salah dan dosa kooperasi bahkan kooperasi ini disebut di undang-undang atau konstitusi kita itu sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi bahkan BUMN secara redan dan berulang-ulang mengatakan bahwa yang saya sebut dengan ekonomi kekeluargaan itu yalah kooperasi tidak ada disebut BUMN di undang-undang dasar 45 kita tidak ada disebut perusahaan swasta yang ada adalah penguasaan oleh negara atas sumber daya alam bumi air dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat nah instrumen untuk supaya sebesar-besar kepentingan kemakmuran rakyat ini harusnya adalah lembaga demokrasi bangun perusahaan operasi ini yang masalah adalah BUMN itu berusaha menjadi perseroan dan itu dipaksakan melalui undang-undang undang-undang BUMN tahun 2003 itu sudah diskriminatif dan menurut saya harus jadi rekomendasi festival ini untuk kita lakukan judicial review supaya kita bisa melihat bahwa ada public service obligation dari layanan-layanan BUMN kita ini ke depan tidak terjadi komersialisasi dan komodifikasi seperti yang kita lihat hari ini terhadap layanan-layanan publik 5 menit lagi ya mas yang kelima adalah hapus model kebijakan paket input paket input itu apa saudara-saudara ekonomi klasikal ekonomi-ekonomi kita itu selalu memberi saran bahwa untuk memerangi kemiskinan di Indonesia itu adalah dengan cara memberikan akses kredit termasuk yang kemarin itu sekarang sudah diteken sebagai PP diteken oleh Presiden Jokowi itu PP yang terbaru adalah PP Holding Ultra Mikro yang menggencet koperasi PP ini sebetulnya mempertegas bahwa ekonomi kita itu hanya membicarakan rakyat miskin ini terutama usaha-usaha mikro ini sebagai penerima pinjaman saja bukan menempatkan mereka sebagai subyek melalui badan hukum atau lembaga lembaga koperasi yang kemudian didesain supaya bagaimana mereka ini bisa menyelesaikan persoalan ekonominya padahal kita tahu usaha mikro ini hanya 3% dari rasio kredit perbankan selama ini walaupun ada program kredit seperti KUR dan sebagainya yang disubsidi ini fakta bahwa bank perbankan kita itu tidak bisa bergerak membantu rakyat kecil bahkan ketika pandemi ini mereka sudah diberikan dana penyertaan modal penyertaan dan modal modal penyertaan dan modal dana penempatan di bank sebanyak 124 triliun ternyata juga macet macet dan hanya membiayai korporasi besar usaha mikro tidak tertolong sampai kemarin akhirnya keluarlah bahan pres yang jumlahnya itu sangat kecil sekali bantuan langsung tunainya itu untuk usaha mikro hanya 11 triliun tahun 2020 model kebijakan paket input itu selain akses kredit adalah subsidi subsidi pupuk dan kemudian ini subsidi pupuk ini juga hanya bancaan saudara-saudara bahkan saya lihat di lapangan polisi ikut jualan sekarang kenapa? karena polisi dilibatkan dalam pengawasan saluran distribusi ini nah ini sudah semrawut sekali itu jumlahnya 36 triliun setiap tahun kemudian sarana produksi pertanian jadi kegemaran kita menjadikan rakyat ini sebagai orientasi projek dari pembangunan sebagai objek dari pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan inilah yang akan memperlanggang kemiskinan menurut saya yang tujuh adalah fokus pada ekonomi enam adalah fokus pada ekonomi domestik Bung Hatta selalu mengatakan bahwa ekonomi yang ujung jangan jadi pangkal pangkal jangan jadi ujung apa itu ekonomi pangkal? ekonomi pangkal adalah pangan sama energi inilah yang harus jadi fokus yang ujung itu adalah komoditi ekstrakte komoditi ekstrakte itu artinya tidak perlu dieksplorasi kalau kita bisa memakan apa yang tumbuh di atas tanah itu sebetulnya kan tidak perlu kita menggali tanah maka dari itu Bung Hatta ini menurut saya sangat genuine dan sangat futuristik sekali kita lihat ternyata apa yang terjadi ternyata ekonomi kita justru sekarang ini dikuasai oleh ekonomi ujung ini bukan ekonomi pangkal sebagai yang dominan kita pangkalnya malah importasi tadi jadi Bung Hatta itu sudah sangat futuristik sekali dan skemanya menurut saya ketika kita bernegosiasi harusnya bisa balance peneraca perdagangan kita kita bisa pertahankan supaya tetap balance dengan cara apa kita naikkan importasi di sektor barang modal yang mendukung sektor pangan misalnya import sebanyak-banyaknya untuk apa untuk mesin-mesin menciptakan produk-produk home industry industri rumah tangga kita dan pertanian-pertanian rumah tangga kita supaya langsung bisa berkompetisi di pasar internasional misalnya atau setidak-tidaknya memenuhi kebutuhan pasar lokal tidak harus import ini yang harusnya terjadi yang ketujuh adalah kembalikan kedaulatan kebijakan moneter kita yang sudah tercerabut dari akarnya sekarang BI ini fungsinya hanya sebagai penjaga portal dan juga penjaga lilin di tengah kegelapan gitu saya kira itu dan manifestasinya menurut saya kooperasi ini penting kenapa kooperasi penting karena kooperasi sebagai bangun perusahaan demokratis bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi itu ialah kooperasi ini penjelasan pasal 33 Raisong Detre-nya jelas next kenapa kooperasi karena keadilan ekonomi keberlanjutan pembangunan pembangunan ekologi stabilitas politik itu penting next Raisong Detre dari kooperasi ini apa adalah kooperasi ingin menempatkan relasi sosial yang setara dan tempatkan manusia lebih tinggi dari modal modal hanya alas bantu dan bukan sebagai penentu seperti di dalam sistem korporat kapitalis dan inilah kenapa Bu Ngata mengatakan sebelumnya Mas Bu Ngata mengatakan bahwa kooperasi itu lawan tanding kapitalisme sebenarnya substansinya disini bukan soal besar-kecilnya unitary dari bisnis kooperasi tapi adalah deklarasi kesetaraan ini dan kalau kita baca sejarahnya sejarah organisasi modern pertama kooperasi di dunia itu Rocksteel itu adalah disebut sebagai Equitable Society Pioneers of Rocksteel artinya apa? itu bukan deklarasi badan usaha tapi deklarasi kesetaraan manusia Equitable Society demikian menurut saya sebagai pemantik diskusi yang terlalu panjang karena saya diberikan waktu yang sangat luar biasa sama Pak Nitya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih banyak Mas Suroto super sekali ya beri dikasih waktu yang lumayan panjang Mas biar mantap ya kotong-kotong tadi saya mungkin harap beberapa hal saja sebelum kita masuk ke diskusi dari pertanyaan para peserta saya lagi mohon cek selidonya isi pertanyaannya atau like pertanyaan yang menurut teman-teman oke untuk dijawab terlebih dahulu dan karena waktunya memang terbatas untuk sesi pertama ini untuk diskusinya ya paling hanya bisa dapat tiga pertanyaan mungkin nanti kita cek sebelum saya cek ke selidonya mungkin review beberapa hal yang menurut saya menarik tadi ya kembali kepada demokrasi ekonomi ini lucu sebenarnya kalau jadi barang aneh gitu ya padahal dasarnya ada di konstitusi ada di cita-cita pendiri bangsa ada tapi realitanya masih jauh dari kenyataan itu gitu ya dengan sistem ekonomi yang ada di Indonesia sekarang lalu politik saja minus ekonomi itu selalu menjadi ya pesan ya salah satunya Bung Harta bahwa ini akan jadi autokratik jadi demokrasi yang palsu autokrasi autokrasi ya autokrasi lalu tadi bahkan Mas Roto oligarki plus plutokrasi jadi plutogarki mungkin teman-teman disini juga sudah sering yang sering dilempar itu istilah oligarkinya utamanya kalau yang di netizen ya Indonesia sekarang oligarki yang sering dikejar tapi Mas Roto ketekankan bahwa dua nih oligarki ya pelutogarki ya pelutogarki orang kaya dan penguasa saling support duduk di parlemen dan di eksekutif lalu ya rasio gini timpannya ketimpangan tinggi kekayaannya rendah untuk waktu yang kecil modal jadi pengendali segala mungkin satu lagi yang saya mau highlight di kata-kata demokratisasi ini ya benar kata Mas Roto ya kita pengennya bukan cuma diskusi diskusa-diskusi sebaiknya ke depannya itu ada aksi yang bisa dilanjutkan supaya demokrasi ekonomi terwujud digunakan pilihan diksi demokratisasi itu kalau Gapagma misalnya mengajukan judicial review undang-undang BUMN itu sudah menggetarkan seluruh oligarki dan pelutograt di Indonesia aduh siap Mas kita lihat nanti untuk tahun ini kita bisa sampai mana tapi buat ke depan tadi ada yang satu jadi kayak kita juga sepakat sih kalau wacana-wacana dalam itu juga capek seru kita bahas ini bahas itu tapi ujung-ujungnya kan kita pengen praktek disini sudah ada beberapa pertanyaan kita bisa ambil dari yang disini kita mulai dari yang paling atas Mas Rifki apa inspirasi pribadi dari Bapak yang membuat semangat dalam menyerahkan demokrasi ekonomi kedua adakah negara di dunia yang benar-benar menyerahkan demokrasi ekonomi monggo Mas Surato pertama adalah bahwa inspirasi pribadi saya spiritualitas saya melihat realitas masyarakat kita yang ada di bawah bayangkan itu kenyataan dalam kesaharian saya tukang becak yang ada di kampus menjadi turning point bayi saya untuk memperjuangkan kemanusiaan kenapa mereka itu menderita terus kemudian mereka itu menjadi korban dari pemerasan rentenir itu realitas yang ada di dalam kesaharian kita lurani kita ter koyak-koyak kalau kita tidak bisa melihat itu jadi saya sendiri merasa seperti itu inspirasi terpenting adalah karena melihat realitas kesaharian saya sendiri kalau teman-teman yang privilege yang biasa mungkin naik mobil dibukain mobil turun terus masuk hotel ruang-ruang yang apa say-saying seperti itu tidak pernah melihat realitas rakyat kesaharian mungkin juga tidak akan se heboh semangat saya saya bisa memaklumi tapi menurut saya kalau Anda mau melihat kenyataan itu tinggal keluar dari rumah saja lihat di kampung-kampung kumung apa yang terjadi dengan rakyat yang banyak yang kedua apakah di dunia ini ada yang menerapkan demokrasi ekonomi negara-negara skandinavia yang disebut oleh Bung Hatta itu sebagai cooperative country itu adalah negara yang banyak menerapkan konsep demokrasi ekonomi kenapa? karena kepemilikannya didorong oleh operasi bahkan seperti negara-negara Eropa Barat yang lain itu Amerika saja ekonomi domestiknya diterapkan operasi memang ada kesenjangan yang terjadi di Amerika itu karena tapi mereka itu kan punya alat keruk ekonomi melalui imperialisme internasionalnya jadi mereka walaupun mereka itu ceroboh pun mengelola ekonominya mereka tetap akan kaya karena dolarnya laku negara-negara skandinavia saya kira yang kita lihat disana ternyata dampaknya apa negara yang kontribusinya terhadap kontribusi kooperasinya terhadap negara itu besar seperti negara skandinavia yang dilulukan oleh Bung Hatta itu itu ternyata tingkat kesenjangan ekonominya rendah stabilitas ekonominya tinggi terus kemudian kerusakan alamnya juga rendah terus tingkat pendidikannya ternyata tinggi karena mereka berada di dalam ruang demokrasi ekonomi itu kebebasan egalitariannya semuanya akan muncul presiden-presidennya sekarang anak-anak muda dari partai-partai kecil ini hebat sekali jadi menurut saya tidak akan mungkin terjadi satu perhubungan yang sempurna bahwa masyarakat yang akan memimpin semuanya itu malah justru kurang bagus kenapa kalau tidak ada peranan korporasi juga tidak ada peranan negara terus kemudian masyarakat yang memimpin masyarakat yang komunal fior komunal seperti itu bisa menjadi tribal komunal dan itu sama dengan bahaya dengan fasisme dengan kapitalis itu sendiri jadi keseimbangan titik keseimbangan itu yang penting dan itu menurut saya gerakan dari bawah melalui kooperasi gerakan strukturalnya kita perjuangkan melalui regulasi dengan kebijakan bagaimana kita bisa menjadi pressure group itu yang paling penting siap makasih mas suroto ini ricky mau menanggapi kembali kah kalau mau kita bisa bantu kalau mau menanggapi atau kalau cukup boleh kita aja sih mana kalau mengenal mas suroto dari ricky teman-teman semua saya kebetulan kerja di BMN anak buahnya Pak etik di salah satu tambang oke jadi saya udah lama sih sekitar beberapa bulan yang lalu pernah lihat slide mas suroto dan memang tertarik dengan pemikirannya tergelitik di saya kenapa BMN publik itu gak kooperasi gak dimiliki oleh seorang warga gitu kan seorang rakyat lah karena kan kepentingannya juga kepentingan rakyat saya salut dan apresiasi aja sih terima kasih jawabannya mas suroto teman-teman tetap semangat thank you hari ini saya juga di quote di kompas di seminar kemarin yang diselenggarakan oleh Bina Swadaya saya minta supaya PLN itu dikooperasikan nah itu cocok 80 juta rakyat di Indonesia langsung itu keanggotaan kooperasinya terbesar di dunia setuju banget terima kasih mas Ricky ini ada sebarang dari BMN ternyata malah tergoda dengan konsepnya tadi yang dibiliki oleh para warganya atau konsumennya tadi terima kasih mas Ricky untuk pertanyaannya dan tanggapannya kita lanjut ke berikutnya Pak Gregorius Utomo pertanyaannya adalah demok ya maksudnya demokrasi ekonomi mungkin ya mengendaki hak setara untuk terlibat dalam produksi dan seterusnya apakah hal ini terbatas nasionalitas atau semakin terhidukannya FDI foreign direct investment juga termasuk dalam penerapan demokrasi ekonomi mas suroto foreign direct investment itu tidak mungkin dihindari tapi foreign direct investment yang seperti apa itu yang penting foreign direct investment yang tidak merusak kedaulatan kita kedaulatan kita itu dimana misalnya soal kepemilikan tanah jangan kita jual rakyat kita jual republik ini hanya semata untuk mengejar foreign direct investment dan foreign direct investment yang memberikan keuntungan rakyat itu yang penting sekarang ini coba infrastruktur diberikan regulasi karpet merah terus kemudian regulasi karpet merahnya itu apabila terjadi apa-apa semua tanggungan APBN itu terhadap semua instalasi bisnis mereka itu di Indonesia misalnya mas Bimo melempar instalasi bisnis foreign direct investment dengan bom molotov atau apa itu itu jadi kerugian negara jadi semua yang terjadi itu adalah bahwa foreign direct investment tidak bisa dihindarkan karena kita sebagai warga negara bangsa global tapi kedaulatan kita jangan dijual gitu jangan merugikan juga rakyat jangan malah foreign direct investment menyerobot tanah-tanah rakyat menghabisi kehidupan kultural mereka adat-istihadat yang mereka sudah hidupi sampai beratus-ratus tahun terus kemudian menghancurkan biodiversity kita foreign direct investment yang memanusiakan manusia foreign direct investment yang memberikan tambah ekonomi tidak ada masalah jadi boleh dibilang bukan masalah foreign direct investment nya ya tapi skemanya sendiri seperti apa dengan beberapa prinsip yang mendasari mungkin Pak Gregorius mau menanggapi saya bantu unmute kalau mau menanggapi kalau tidak boleh di chat di group chat supaya kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Gregorius cukup? oke terima kasih Pak Gregorius kita lanjut ke pertanyaan berikutnya masih ada waktu ini bisa jadi yang terakhir ya tapi mungkin saya mau menanggapi pertanyaan dulu ini dari jauh apakah materi presentasi akan di share ya semua materi presentasi dari Narsuma akan di share setelah acara selesai setelah rangkaian acara selesai jadi di tanggal 13-14 dan semua acara akan kita rekam jadi kalau ada yang kelewat atau apa atau misalnya gak bisa semua sesi ikut tenang saja teman-teman kita akan share nanti link youtube nya untuk rekamannya link youtube jadi gak usah screenshot dan lain-lain tenang nanti kita bagi slide nya maupun rekaman acara lanjut ke pertanyaan dari JUS bagaimana cara edukasi paling sederhana tentang dimana mindset kapitalisme ya sudah menempel di anak muda yang terbiasa dengan sistem tersebut nah mau kok mas ini bagaimana di Indonesia ini kan memang demokrasi ekonomi sama kooperasi ini sudah diaborsi ya sudah dibunuh dari sejak belum lahir kenapa kan yang namanya melahirkan ilmu pengetahuan pemahaman itu kan di sekolah di kampus tapi di kampus sistem ekonomi demokrasi ekonomi ini tidak diajarkan aneh gak itu coba mas senat terliti lebih jauh lagi apakah demokrasi ekonomi itu diajarkan di kampus sebagai mata kuliah atau tidak terus kemudian kooperasi ini diajarkan apa tidak padahal ini sistem ekonomi kita itu perlu di riset kemudian dibuka sebagai fakta ini menarik terus kenapa pertanyaannya kenapa kita tanyakan saja sama dosen-dosennya kenapa kok ini tidak jadi mata kuliah penting padahal sistem ekonomi kita cara mengajarkan yang paling sederhana adalah bagaimana mengajarkan kooperasi itu dalam praktek itu adalah demokrasi ekonomi dalam praktek kesaharian bagaimana menempatkan manusia itu lebih tinggi dari modal cara mengajarkan anak-anak muda ajak diskusi mereka di mungkin komunitas-komunitas atau kelompok ekonomi kreatif mereka terus kemudian apa sodorkan fakta bahwa sistem kapitalis dan bedanya sistem korporat kapitalis sama kooperasi itu apa kalau korporat kapitalis itu sama kooperasi sama-sama mencari keuntungan atau mengejar benefit mendapat keuntungan lah intinya kooperasi juga orang yang investasi harus dapat untung kalau tidak dapat untung mereka tidak mau berkooperasi kan korporat iya sama tapi yang membedakan dimana yang membedakan itu adalah dalam mengambil keputusan satu orang satu suara itu kenapa kok harus seperti itu karena kooperasi menempatkan manusia lebih tinggi daripada modal bangun perusahaan yang disebut bangun perusahaan yang demokratis itu kooperasi itu oleh penjelasan UD45 itu maksudnya itu karena menempatkan manusia lebih tinggi dari modal modal itu hanya sebagai alat bantu bukan sebagai alat penentu dari keputusan perusahaan karena modal itu sebagai penentu maka dari itu korporat kapitalis itu banyak yang investornya tidak pernah kesangihe tapi kenapa kok tiba-tiba setengah dari pulau itu hancur karena investor ini dia mungkin tidak pernah kesana pun tidak pernah melongok sedikit pun tidak pernah masyarakat adatnya disana itu udah hidup ribuan tahun juga dia tidak pernah terus kemudian apa akibatnya kalau ditambang emasnya ini disana juga tidak pernah orang itu investornya dari Kanada kok apa pernah itu mungkin dia datang kesana gak pernah yang dia lihat mungkin berapa depositnya disitu berapa saya investasi kerusakan lalam bahkan wakil bupatinya meninggal secara misterius ini kan fakta bahwa sistem korporat kapitalis itu berbeda sekali mereka hanya berpikir profit or rented mengejar keuntungan tanpa mempedulikan itu kalau orang yang menjadi penentu mana ada misalnya satu hutan itu dimiliki oleh masyarakat disitu melalui sistem kooperasi terus kemudian mereka membabat hutan untuk menciptakan banjir gitu mereka mau mengeksplorasi penuh pertimbangan pasti oh ya ini ada emasnya tapi kita ambil cadangannya hanya sekian dan ini pun cara menambangnya pun begini supaya tidak merusak lingkungan kalau itu modularnya adalah modular demokrasi ekonomi kooperasi itu mas siap terima kasih mas mas just mau menanggapi saya unmute sekian diperlukan silahkan mas just belum ya oh cukup terima kasih katanya cukup mas oke kalau cukup waktunya juga sudah 12 ini sebentar ya jadi kita cukupkan dulu untuk acara siang hari ini terima kasih mas suroto atas materinya dan kesediaannya untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian super sekali dan semoga ya mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab tapi yang memang seperti ini mekanisme yang akan kita gunakan untuk acara-acara berikutnya jadi mohon segera sampaikan pertanyaannya supaya bisa segera dilihat oleh kawan-kawan yang lain dan ikut paling atas sedikit sebelum kita menutup seluruhan acara saya mau cerita sedikit ada satu link yang nanti akan kita bagikan di grup WA yaitu tentang virtual wall jadi kita kan sempat cerita ya ada virtual wall dimana disini diharapkan selama mengikuti acara selama 3 hari ke depan kawan-kawan bisa menumpahkan entah kepikiran ide tertentu atau memiliki kesan-pesan tertentu harapan masalah solusi ada punya ide atau ada pengen mimpi tertentu atau kritik saran terhadap acaranya sendiri bebas intinya virtual wall ini bayangin ya kita sedang bertemu bareng-bareng terus ada papan tulis gede dimana papan tulis ini kita bisa ngambil post-it notes bisa ngambil notes kita ketik disini bisa pilih warnanya nanti terus ketik aja kayak saya punya solusi gimana kalau bikin Mondragon yuk bikin Mondragon di Indonesia nanti kita akan share linknya jadi semua orang yang menjadi peserta tuh boleh menumpahkan apa yang dia pengen kesini ini pun bahkan kalau kawan-kawan ada kesan-pesan harapan masalah solusi ide mimpi kritik saran kalau mau nambah kategori boleh nanti sampaikan di grup whatsapp yang ada kita semua disini harapannya tadi di akhir kita akan bahas hasil tumpahan ide kawan-kawan semua supaya siapa tahu tadi termasuk ide masyarakat itu yang ada usulan merubah atau judicial misal nah kita lihat berapa banyak orang yang misalnya memiliki ide yang sama atau ini cocok nih yang perlu kita lakukan ini memang tadi ya bayangkan kita punya suatu dinding dan kita tempeli post-it notes kita tempeli notes ini dengan berbagai warna silahkan tumpahkan apa yang teman-teman pikirkan kalau ada ide kategori baru bisa tuliskan saja langsung atau sampaikan di QBA supaya kita bisa nanti kita akan share linknya tapi harapannya ini bisa jadi boleh dibilang ringkasan dari nanti kita berdiskusi bersama 3 hari ke depan itu saja dulu dari saya mungkin mas Rota ada yang mau disampaikan untuk penutup saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan senior-senior saya Ibu Kemalah Hatta dan kemudian ada Pak Robi juga yang ngikutin walaupun disana sudah sangat larut malam Bapak Ibu sekalian semua saya mengucapkan terima kasih ini luar biasa ini inisiatif dari anak-anak muda seperti Mas Sena dan Mas Bima ini ini saya kira kita harus ikut dorong terus dan menjadi satu eskalasi besar supaya kita bisa membangun agenda demokratisasi ekonomi dan saya count me in maksudnya perhitungkan saya juga di dalam rekomendasi misalnya untuk judicial review undang-undang BUMN dan lain-lain saya intinya juga terlibat aktif nanti di dalam festival ini terima kasih masih banyak Mas Suroto kalau gitu kita kembalikan ke MC Mas Bima Monggo terima kasih Mas Sena terima kasih juga Pak Suroto terima kasih